Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sebelumnya, ketika kita sudah selesai mendownload Wondershare Filmora, terdapat update versi terbaru. Tetapi kita lewatkan. Jadi sekarang, jika kalian ingin kembali mengupdate aplikasi Wondershare Filmora, kalian bisa pergi ke bagian Help di sini. Kalian pilih Check for Update. Tunggu. Maka kalian akan menemukan update aplikasi Wondershare Filmora. Tetapi di sini, jika kalian baru selesai menginstall aplikasi Wondershare Filmora, di sini terdapat Wondershare Filmora Update. Jika kalian mengkliknya, tidak terjadi apa-apa. Jadi lebih baik kalian pilih Live Update pada Help. Selanjutnya sekarang, kalian pilih Free Upgrade. Dan kalian tunggu sampai proses update selesai. Kapasitasnya adalah 352 MB. Sembari kita tunggu, kalian bisa meng-close-nya seperti ini. Sekarang kita lihat aplikasi Wondershare Filmora yang sedang kita gunakan sekarang adalah versi 10.4. Berbeda dengan versi yang sedang kita update sekarang, yaitu versi 10.5. Kita tunggu sampai proses download selesai. Sudah selesai. Sekarang kita pilih Yes. Untuk menutup aplikasi Wondershare Filmora dan tunggu sampai proses instalasi update selesai. Pilih Yes. Sudah selesai. Sekarang kalian sudah menggunakan Wondershare Filmora versi terbaru, yaitu versi 10.5. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.